Oke, ternyata ini adalah the best time for us ya Yona ya, kita discuss bareng, terpatah muka, walaupun kita online gitu ya. Dan akhirnya Yona saat ini sudah selesai untuk perkuliahan semester 2, yang mana sebenarnya sudah memasuki semester 3, tinggal menunggu hasilnya. Sepertinya memang kondisinya masih online ya. Nah, dari pandangan Yona sendiri nih, kan sudah pernah mengalami perkuliahan secara offline pada semester 1, dan semester 2 ini full online. Nah, pandangan Yona sendiri, apa sih perbedaan yang paling mendasar dan mencolok dari sisi Yona? Buat saya pribadi, dari proses pembelajarannya. Ya, jadi kalau misalkan secara online, itu sama aja secara nggak langsung menurut kita untuk lebih independen dalam proses pembelajar. Karena nggak mudah banget buat nanya ke dosen kan, soalnya nggak semua orang bisa nangkep penjelasan hanya sekedar by WhatsApp aja gitu. Sedangkan kalau nelfonnya juga nggak enak, terus kalau misalkan kita belajar secara langsung, ya kita enak bisa bebas mau nanya apapun. Kalau misalkan by WhatsApp secara online, kayaknya komunikasi terbatas banget gitu. Apalagi kayak Pak Eksan, itu saya cuma bisa hubungin Bapak lewat sisi aja kan. Jadi itu bener-bener terbatas banget gitu. Oke. Dari hambatan-hambatan tersebut, Yona sendiri nih, strateginya apa terhadap hambatan-hambatan perkuliahan online? Kalau misalnya dari saya pribadi, ya pasti berusaha untuk cari alternatif untuk mengerti sendiri, paham sendiri. Atau mungkin saya bakal minta izin ke dosensia langsung untuk baik komunikasi lewat telepon. Kalau seandainya, saya kurang ngerti baik via message aja. Oke. Yang penting sih bisa paham aja. Oke. Oke. Berarti sejauh ini kan so far kondisinya bisa dioptimalkan lah ya. Tapi kan memang nggak semua mahasiswa itu bisa menyikapi dengan baik terkait perkuliahan yang tata muka maupun perkuliahan online. Nah, terlebih ini sepertinya mau dipanjang lagi. Karena memang kondisinya belum kondusif. Kalau dari Yona sendiri nih, kan oke lah itu untuk Rana pribadi. Bagaimana, apa namanya, apakah formula yang Yona kerjakan ini, Yona share ke teman-teman yang lain atau gimana? Atau memang ini yaudahlah saya individualis aja gitu. Gimana? Kan ini yang Yona tadi share itu kan ini untuk Rana diri sendiri. Sedangkan setiap mahasiswa itu kan nggak semua orang seperti Yona gitu kan kondisinya. Apakah formula atau strategi yang Yona lakukan itu Yona share ke teman-teman yang lain atau gimana nih biar? Yuk kita bareng-bareng, maju bareng agar perkuliahan online ini bisa optimal gitu. Yang pasti sih share, yang pasti aku share cara-caranya kayak gimana. Bahkan dari aku sendiri, seandainya itu materi aku paham. Pasti aku sendiri yang bantu jelasin. Jadi nggak mesti apa-apa serba dosen gitu kan. Cara namanya mahasiswa juga kan, kita kan bukan siswa, mahasiswa lain. Cuman emang nggak semua bisa, maksudnya punya kapasitas yang sama untuk paham, punya kemampuan yang sama. Jadi sebenarnya kalau dari saya pribadi sih, sebenarnya online pun nggak ada hambatan. Cuman faktanya ya dari teman-teman saya pribadi banyak hambatan. Mungkin kalau saya pribadi karena saya kemarin-kemarin belum ada kesibukan. Sedangkan teman-teman saya udah ada berkeluarga, udah ada kerja juga. Jadi biar. Oke. Saya sepakat dengan statement bahwa ilmu itu tidak semuanya diterima dari dosen. Bahkan pengalaman saya ketika saya perpulia dulu juga justru banyak ilmunya itu dapat dari teman-teman. Yang mana sering kita sering discuss, sering FGD. Jadi banyak problem solvingnya biasanya. Jadi bagaimana menciptakan relasi sama teman-teman sangat penting sekali. Nah makanya kuncinya sebenarnya lebih ke silaturahmi gitu kan. Jangan individualis gitu kan. Jangan hanya saya sendiri yang kondisinya, oh saya pengen IPK paling tinggi 5, sekian misalnya gitu kan. Oke. Saya sepakat terkait statement itu. Kalau seandainya nih semester besok kondisinya kan masih online. Atau Yona sendiri pengen mau tetap muka? Kalau itu agak-agak sulit ya Pak. Soalnya kalau misalkan secara online, kita juga pasti butuh sosialisasi. Tetap muka sama dosen itu penting banget gitu. Cuma kalau seandainya dirumah juga ya enggak apa-apa. Cuma yang jadi permasalahannya adalah jumlah tugasnya ini, apa ya maksudnya, apa namanya, kita kan kelas karyawan gitu kan. Dan ini tugas sebanyak ini rasanya kayak kita tuh kelas reguler gitu. Jadi banyak yang keberatan sebenarnya. Cuma kalau aku pribadi banyak tugas, malah seneng-seneng aja gitu. Jadi beda-beda. Kalau dari pendapat saya sih, saya baik-baik aja mau online atau mau tetap muka. Bahkan kalau secara online, bagus karena itu hemat ongkos aja. Oke. Jadi kan Yona bilang kalau ketemu dosen itu kan salah satu hal yang penting. Nah, gimana kalau seandainya ketemunya itu kita tetap, sorry, online kayak seperti Zoom seperti ini. Pernah enggak dialami Yona sendiri selama satu semester kemarin? Oh, dosen-dosen yang ngajak Zoom itu hanya buat ngasih tahu kita kisip 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 atau ngajarin materi yang cukup rumit. Itu juga sebelum UTS ataupun sebelum UAS. Oh, oke. Dan kan setiap minggunya kan kita pasti ada kendala. Ada tugas-tugas mingguan, pasti kan ada yang kita ngerti gitu kan. Kayak gitu. Oke, oke. Oke, kalau saya ngambil poinnya itu bahwa sebenarnya mahasiswa kelas karyawan disamakan dengan kelas reguler yang mana tugasnya itu perlu gitu ya? Iya. Karena kita perbandingan sama anak kampus lain sih, anak kampus lain tugasnya enggak sebanyak ini katanya gitu. Cuman saya juga enggak tahu ya, saya kan enggak punya teman. Iya, saya enggak punya teman di luar sana. Jadi saya enggak tahu gitu loh benar apa enggak nih, buktinya ada apa enggak gitu. Cuman ya ini apa saya sampaikan apa yang menurut anak-anak aja gitu, yang lain dari karyawan. Tapi kalau saya tinggal di banyak tugas baik-baik aja. Oke. Nih, terkait tugas nih, biasanya Yona sendiri itu seringnya mengerjakan sendiri atau lebih banyak diskas bareng-bareng sama teman yang lain gitu. Dalam artian, mengerjakannya itu bersamaan gitu. Atau lebih banyak individualis sejauh ini? Selalu individualis? Mau dari semacam satu sampai sekarang selalu individualis? Lebih percaya diri gitu ya? Bukan lebih percaya diri Bapak maksudnya. Soalnya, kalau saya pribadi, kalau misalnya ada orang lain malah enggak bisa mikir sih. Kecuali kalau misalnya kita kerja kelompok, itu kan beda ya. Tapi kalau tugas pribadi masing-masing, ya paling kita diskusi ada sekali. Cuman lebih banyaknya saya independent. Oh, oke. Mungkin karena sejauh ini materinya masih mudah-mudah mungkin. Oke. Nanti lihat yang sulit. Karena kan memang kalau masih awal-awal, itu kan biasanya menggebu-gebu gitu kan. Nanti kalau udah semester 3, 4, 5, baru mulai nih. Baru, ya. Kan bilang kalau Yona sejauh ini masih relatif muda. Ada enggak sih mata kuliah yang sekiranya membutuhkan effort lebih gitu loh. Terkait materi, terkait tugas, atau hal-hal yang sekiranya perlu effortnya itu beda dengan yang lain gitu. Atau sama aja? Enggak, menurut saya cuma mata kuliah PASN sih yang butuh effort lebih. Oh iya? Iya. Soalnya bener-bener apa ya? Ini bener-bener apa ya? Bener-bener bikin effort yang paling luar biasa dari selama saya belajar. Soalnya apalagi quiz yang pertanyaannya beranak, tapi waktunya cuma satu jam. Jadi kan bener-bener harus gercep banget mungkin. Ya, kan enggak semua orang pakai punya laptop gitu kan. Apalagi kalau saya kemarin laptopnya baru bener gitu. Terus jadi saya di HP itu bener-bener harus cepat banget. Sedangkan HP saya kadang lemot aja gitu. Udah gitu quiz PASN satu jam gitu kan. Jadi menurut saya sih yang paling, belum baca materinya, belum mikirkan dulu. Jadi emang sih quiz PASN yang paling effortnya lebih luar biasa. Oke. Berarti sejauh ini menjawabnya via handphone gitu? Iya. Soalnya laptopnya baru bener. Oh i see. Jadi gini loh. Ini bukan pembenaran ya. Tapi lebih ke sebenarnya secara logika, bahwa yang namanya quiz itu adalah kita harus membaca materi dulu. Jangan mengerjakan quiz, setelah itu googling gitu kan. Nah, itu yang... yang di modulnya Bapak itu, nggak semuanya ada penjelasannya gitu. Jadi kita juga harus nyari juga di Google. Kan kita nggak tahu itu soalnya gimana gitu kan. Jadi pas buka soal baru mau nyari kan gitu. Saya baca, saya baca modul tau. Oke, oke, oke. Oke, dan sebenarnya kan itu juga yang bikin bukan saya. Saya artinya sudah bahasa istilahnya itu, saya sudah terima jadi gitu kan. Saya tinggal mengembangkan sendiri, dan saya bukan tipe orang yang kondisinya, apa ya, jawabannya itu plek sama-sama yang di internet, atau sama dengan yang di materi. Saya lebih suka ke, apa ya, pengembangan. Dan itu paling nggak suka kalau itu full copy paste. Apakah pernah menemukan jawabannya? Pernah. Bahkan di kelasnya Yona, itu beberapa saya kasih nilai di bawah standar gitu kan. Akhirnya setelah itu dia mulai paham alurnya saya seperti apa gitu. Nah, jadi... Kalau sama yang lain gimana? Mungkin kan ada kan, kalau saya inggris kan ada listening, ada writing, ada grammar. Nah, itu kaitan online sendiri, gimana? Ada kendala paling rumit nggak? Rumitnya dalam hal? Bebas dari semua segi. Ada nggak sejauh ini? Atau malah biasa-biasa aja gitu? Menurut saya pribadi, nggak ada. Biasa-biasa aja. Asik. Berarti memang perlu tantangan harusnya dong. Soalnya gini loh, kalau kita kuliah, kalau ada tantangan itu rasanya kan kayak nggak ada greget gitu loh. Makanya kan harusnya perlu ada tantangan dong. Berarti berarti sakit gimana? Atau gini deh, kalau saya ganti pertanyaannya, Yona lebih suka kuliah yang slow atau yang ada tantangan? Ada tantangan. Oke, tapi... Ada tantangan. Karena kalau slow, nilai kita semua sama. Bisa seratus semua gitu kan. Oke. Apa ya? Beritahu nggak Yona dulu alasan ngambil sasa Inggris karena apa? Yang pasti karena relasi kerjanya banyak. Terus yang kedua, suka sama bahasa. Belumnya udah nyoba ngambil bahasa Cina. Cuman, apa namanya, bener-bener jauh dari prediksi, terakhirnya itu bahasa yang paling rumit yang pernah saya pelajarin. Jadi akhirnya balik lagi saya suka bahasa Inggris. Jadi saya... Oke. Berarti masih bisa dong bahasa Cina? Dikit dong? Oh, ini paling bakal. Maksudnya, why ini? Bukan, emang begitu. Oh, gitu ya? Enggak, emang itu. Iya. Oke, oke. Wah, ini terus apa namanya, wow, wow, pucau, gitu-gitu. Asus say, gitu-gitu. Oke. The last question, ya. Harapan Yona sebagai mahasiswa yang masih baru ya, baru semester 2, mau memasuki semester 3, terkait perkuliahan online yang Yona harapkan, itu yang seperti apa sih? perkuliahan online yang saya harapkan sih, apa namanya, nilai transparan. Maksudnya, kalau misalnya ada yang, ya sistem nilai, saya lebih suka Pak Eksen sih, soalnya kalau misalnya ada yang copas, ada yang copas entah baik dari Google, maupun punya teman sendiri, itu kebaiknya dikasih 70-80, kan? itu seru, ya Pak. Karena, karena yang ngerjain, saya sebagai orang yang ngerjain, sebagai orang yang mikir, ngerasa jawaban saya kopi paste, itu rasanya bete aja, gitu kan. Karena kita udah, iya. Jadi, saya lebih, lebih suka, kalau misalnya nilainya transparan, dari segi nilai, biar pengennya online. Terus, apa namanya, ya dari segi quiz yang seperti Bapak, saya harap itu bisa diimbangin dengan bobot toal sama, waktunya, itu bisa tolong dikembangin, gitu. Oke, oke. Itu kendala sih, sebenarnya itu kendala. Termasuk salah satu kendala. Karena kita nggak tahu, nanti kita, apa namanya, ada gangguan internet, atau misalnya kita butuh waktu mikir, atau kayak gimana, gitu kan. Jadi, ya, ya berbaik hati, mungkin itu jalan yang terbaik, untuk lebih. Oke. Oke. kita sudah menemukan benang merahnya, memang, dari awal saya kurang menyukai, komunikasi via WhatsApp, karena kita, kalau dari awal sudah punya aplikasi, jadi, ada korelasinya. Kalau kita buka aplikasi tersebut, maka kita akan tahu nih, tugas kita apa. Biasanya kan diingatkan. Nah, makanya saya sejak, semester kemarin, dari awal gabung, semua saya wajibkan. kecuali, bagi mereka yang, tatap muka. Kalau yang full online, kayak anak sastra Inggris, atau anak teknik sipil, itu semuanya saya wajibkan, tidak ada komunikasi via WA. Memang tidak ada. Tapi, Alhamdulillah, sejauh ini, lancar-lancar saja. Karena memang, benar yang Yuna bilang, transparansi itu adalah kunci utama. Itu menjadi poin-poin penting, biar kita tahu, oh, ternyata, yang nilainya, kita bukan, apa ya, pamer nilai, tapi lebih ke, oh, ternyata, kondisi yang nilainya bagus, berarti memang dia benar-benar, effortnya lebih beda dengan yang, jawaban panjang, tapi hanya, topas dari internet. Nah, saya bukan, saya bukan melihat dari, panjang pendeknya. Panjang boleh, kalau kondisinya bagus. Tapi, saya lebih senang ya, kondisinya, sepeda, nggak masalah. Tapi, yang penting, sesuai dengan, apa namanya, pemikiran kita. Karena kita masih awal, masih baru, otomatis kan, kondisinya, apa ya, masih belajar ya. Saya nggak ingin semuanya perfect gitu. Nggak menginginkan langsung perfect, pasti akan malah justru, malah jadi stress ntar orangnya, kan. Jadi, ya, dinikmatiin aja lah, proses seperti ini. Padahal, saya mau nanya, kalau misalnya, kita kan jawab, Bapak kan minta jawaban panjang, terus, pemikiran sendiri, analisa sendiri, itu sebenarnya, Bapak baca satu persatu, atau nggak? Pasti, pasti. Saya itu, ketika itu, the first impression, biasanya, ya, itu, saya sudah tahu, gaya stylenya orang-orang. Oh, gayanya, Kak Dea seperti apa, gayanya, si Koko siapa, yang itu, Koko siapa, yang pertekaan kelas, yang saya, Kenzo, 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 nah itu, jadi terus, si Bimo seperti apa, jadi, saya sudah tahu, semua, apa ya, gaya bahasanya seperti apa. Nah, kalau ada perbedaan, saya mulai mikir, ini ada apa, ada samping, biasanya, yang biasanya, jawabannya pendek, tiba-tiba panjang, atau sebaliknya. Itu, ada. Begitu juga, yang kemarin itu, ada satu orang yang, saingannya Yona, saya bilang saingannya Yona, tapi, kayaknya dia, nggak lanjut ya, saya lupa namanya, Mbak, Mbak, santika ya, atau siapa? Seni, Seni. Iya, Mbak Seni itu, kayaknya nggak lanjut, sepertinya, ya. Iya, nggak lanjut. Oke, padahal di beliau itu, orangnya juga, effortnya lebih bang, luar biasa, saya salut sama, sama dia, tapi ya, it's okay, mungkin memang, mudah-mudahan, naik kesempatan, bisa dikasih jalan, untuk lanjut lagi. Oke. Tolosnya effortnya kurang ya, Pak? Kan, itu kan, sub-bikit, bisa jadi, dari pihak saya, saya bilang, kurang, tapi dari segi masiswa, bidangnya lebih. Nah, makanya, saya melihat itu, biasanya gini loh, orang yang, apa ya, menganalisanya itu, berdasarkan pemikiran sendiri, biasanya, dicerna versi kita. Biasanya, beda sama orang yang copy paste, bagus, tapi ini bagusnya, bagus yang, bukan, gayanya dia, gitu loh. Nah, makanya, ketika dulu, ketika dulu pertama kali, ketemu, saya langsung sambil, apa ya, mapping, oh, tipe orang ini seperti apa, tipe orang ini seperti apa, jadi biar, biar tahu semuanya, gitu. Oke. 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 Mudah-mudahan, next, kita diberi, kesempatan lagi, buat discuss bareng, saya, dengan anak-anak, sasa Inggris, yang, walaupun memang, beker saya bukan, anak sastra, tapi, Alhamdulillah, diberi, kesempatan ya, untuk berbagi ilmu, sama anak-anak, Inggris. Oke, saya kira cukup, untuk sesi kali ini, saya kira, oke. Terima kasih, Yona, atas sharingnya, hari ini. Oke, Pak, sama-sama. Oke, bye-bye. Nggak, Pak.